Intro Saya berada di Sydney untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini Inspirasi pernikahan bahagia kali ini Saya mau ambil bahannya dari buku saya sendiri Judulnya cukup menarik Kekasihku setelah pernikahan Bagaimana setelah menikah maka suami istri ini masih seperti kekasih Bukan seperti kakak adik, bukan seperti saudara, bukan seperti teman Bukan seperti musuh apalagi ya Musuh dalam selimut Selimut kok musuhan gitu kan Nah tapi seperti kekasih waktu pacaran dulu Maka intinya adalah bagaimana membawa sikap-sikap spirit semangat Ketika masih berpacaran dibawa masuk di dalam pernikahan Selanjutnya tahun demi tahun Kalau seperti kami, kami sudah menikah melewati kawin perak 25 tahun lebih Dan kami masih menjalani seperti sepasang kekasih Apa sih yang menonjol yang kita jalani Waktu kita dulu hidup berpacaran sebagai sepasang kekasih Selain mencintai, memuji, memberikan perhatian, pertolongan Maka yang cukup kuat juga adalah Kita itu bisa menerima kalau dia berbuat kesalahan Atau dengan kata lain kita bisa mengampuni Saya mau berikan kesaksian saya Istri saya itu pernah dihipnotis Dan 400 juta hilang Waduh, waktu saya pulang ke rumah Wah, dia menangis luar biasa Saya peluk dia, saya ajak doa Malamnya dia mau cerita, dia nangis lagi Saya peluk lagi, saya ajak doa Besoknya begitu lagi Wah, sampai beberapa hari Setiap kali dia mau bercerita Dia menangis Ya, saya peluk saja Lalu saya ajak doa Saya kasih tahu bahwa itu musibah Itu kecelakaan Saya kuatkan dia supaya tidak trauma Dan itu berlangsung sempat beberapa hari Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Istri saya ke Surabaya Berjumpa kakak dan orang tuanya Dan ketika menceritakan hal ini Maka kakak dan orang tuanya bertanya Waktu itu terjadi, jarotnya bagaimana? Rupanya pertanyaannya sama Jarotnya bagaimana? Kenapa? Karena ada orang lain ya Seorang istri yang mengalami serupa Hilangnya gak sampai ratusan juta Hanya 20, 10, 30 Dan suaminya bukan jarot gitu ya Waduh Dihajar, digebugi Dimakin-makin Digoblok-goblokin Wah, jadi kakak istri saya Dan mertua saya Konsentrasi anaknya di apa ini? Maka dia bertanya Jarotnya bagaimana? Dia bercerita Kalau dia jarot pulang nangis Jarot pulang saya nangis Saya dipeluk Diajak doa Besoknya Malamnya Nangis lagi Dipeluk lagi Ajak doa Jadi inti ceritanya Peluk doa Peluk doa Waduh Mereka berkata Untung kamu tuh Punya suami baik Pengampunan yang saya berikan Penerimaan yang saya berikan Saya menerima Kalau itu sebuah musibah Saya tidak menyalahkan dia Bahkan saya Men-encourage Saya menolong dia Menyembuhkan luka batinnya Itu membuat dia Yakin sekali Bahwa saya Sangat sayang sama dia Maka pernikahan kami pun Semakin berbunga-bunga Sekalipun Kami mengalami sebuah kehilangan yang sangat besar Tapi Kebahagiaan itu sering tidak ternilai oleh uang Bahkan saya akhirnya merenung gitu ya Cinta itu mahal juga ya Mahal 400 juta hilang kawan Tapi Apa arti kekayaan Kalau tidak bahagia Maka Bangunlah kebahagiaan Dengan saling menolong Mengampuni Satu dengan yang lain Yang membawa hidup kita ini Berarti mulia Dan bahagia Kalau saya renungkan 25 tahun pernikahan saya Maka Tahun-tahun terakhir Setelah peristiwa itu Beberapa tahun yang lalu Ini Ini tahun-tahun terakhir Ini kami makin mesra Istri saya makin baik Dia seperti mengabdi Bahkan dia romantis Dia menggairahkan Wah saya Tidak menyesali Dengan sikap saya Ketika dia berbuat Sebuah kesalahan Atau sebuah kehilangan Dengan mengampuni Dia merasa Dicintai luar biasa Dan berbalik Mencintai saya luar biasa Wah Bukan hanya Soal bahagia Tapi juga Saya mau bersaksi Bahwa Tuhan Itu memberkati Orang yang rukun Dia bukan hanya memulihkan 400 balik 400 itu pulih Tapi kadang Tuhan Memulihkan kelipat gandaan Karena itu Ampunilah Anggota keluarga Anda Khususnya pasangan Anda Menikmati Bukan hanya kebahagiaan Tapi juga Kelimpahan Di dalam Tuhan Inilah inspirasi Yang saya sampaikan Dari kota Sydney Salam dasyat Luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.